Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat salam sejahtera untuk seluruh kecurmanian dimanapun anda berada berkesempatan kali ini saya akan unboxing cepuk model saringan terbaru yang sebelumnya cepuk model seperti ini adalah full plastik yang sekarang model terbaru itu terbuat dari saringan seperti stainless nanti fungsi dan segala macamnya saya jelaskan sambil kita unboxing ya awal mula saya tertarik menggunakan cepuk model seperti ini karena awalnya saya butuh untuk penyimpanan ulat kandang yang sebelumnya untuk penyimpanan ulat kandang biasanya saya menggunakan cepuk untuk pakan biasa berhubung setelah diperhatikan efek dari penyimpanan ulat ulat kandang disepuk biasa itu terkadang kotoran dari ulat kandang tersebut menyatu menumpuk disitu Hai mungkin kurang baik juga jika diri jika termakan oleh burung kecauh kita maka dari itu saya tertarik dengan cepuk yang model seperti ini karena fungsinya selain bisa membersihkan kotoran kotoran karena bagusnya itu cepuk seperti ini kotoran ulat kandang tidak mengotori dicepuk tersebut selain itu bisa digunakan juga untuk roto agar cairan koto yang disimpan dicepuk bisa turun bisa keluar dari cepuk ini saya pesan dua model sebenarnya ini ada tiga ada yang besar sedang dan kecil namun saya yang pilih yang saya beli adalah ukuran paling kecil dengan ukuran sedang karena ya yang ingin saya pakai itu untuk burung-burung kecil seperti halnya sogon yang saya rawat dan burung-burung seperti ciblek dan yang lainnya modelnya juga bagus-bagus warnanya bagus bahannya terlihat juga tebal saringannya Hai nah penampakannya seperti ini ini benar-benar sangat ya rekomendasi lah buat penyimpanan tentunya kalau saya butuhnya kan untuk ulat kandang jadi ulat kandang bisa disimpan dicepuk tersebut kotorannya bisa turun tidak menumpuk dan tidak termakan oleh burung kicau saya saringannya nampak tebal dan rapat jadi ulat kandang itu tidak ngeplos tidak turun ke bawah kalau misal pakai cepuk yang model dulu yang full plastik terkadang lubang-lubangnya itu ada yang agak besar jadi ketika saya simpan ulat kandang disepuk tersebut itu pada jatuh pada keluar nah yang seperti ini kan ini model yang lama lubang-lubangnya tidak tidak presisi tidak semua rata kecil yang di bagian samping terkadang posisinya lubangnya besar-besar jadi kalau untuk penyimpanan ulat kandang itu agak sudah kurang baik buat kandangnya pada keluar kalau pakai yang bentuk saringan seperti ini sudah saya pastikan dan sebelumnya juga sudah saya coba ini aman untuk dipakai ulat kandang barat ataupun keroto ini adalah cepuk saringan ukuran sedang ukurannya sama dengan ukuran yang model lama yang saya butuhkan ini untuk nantinya untuk burung seukuran burung ciblai kacar ini cocok saya pastikan sebelum saya pakai apakah saringannya bagus-bagus ternyata ya semua rapi karena sepertinya ini disetak oleh mesin dirapat oleh mesin jadi tidak ada bolong-bolong yang terlalu besar semuanya rata presisi kebetulan harganya juga tidak mahal ya kisaran 5000 sudah dapat dua biji lah Hai ini cocok untuk penyimpanan ulat kandang ataupun keroto modelnya juga ya bagus jadi untuk para sahabat kecomania ya disini saya bukan promosi atau jual barang hanya sekedar berbagi ilmu dan informasi sederhana mungkin bagi yang belum tahu nah sekarang ada cepuk model model seperti ini untuk yang sudah tuh ya jelas mungkin sudah pakai tapi yang belum tahu mungkin ini bisa jadi rekomendasi pemakaian sepuk keroto atau ulat kandang yang terbaru mudah-mudahan bisa bermanfaatnya salam hormat salam sejahtera untuk seluruh sahabat kecomania dimanapun anda berada semoga kita selalu ada dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala sampai jumpa di lain kesempatan mohon maaf jika banyak kekurangan dalam penjelasan Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati